Selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan saya dalam ruang Mari Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar atau mengenal kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu kalimat perintah atau asking for someone doing something for us. Oke, dalam bahasa Indonesia ada beberapa. Misalnya kalimat perintah, ada ajakan, kemudian mempersilahkan. Nah, untuk itu mari kita belajar satu per satu. Oke, kita akan mulai dulu dengan kalimat perintah atau imperatif sentens yang paling mudah atau yang paling boleh dibilang ini impolite atau tidak sopan. Mari kita lihat. Untuk kalimat perintah yang pertama adalah dengan menggunakan tanda seru atau using. Tanda seru. Contoh, mencuci sayuran. Mencuci sayuran. Oke, ini mencuci. Ini verb ya. Nanti dalam bahasa Indonesia. Next. Kita akan belajar mengenai afix men. Ya, dan ada belajar lagi men. Mencuci sayuran. Tapi itu nanti ya. Oke, jadi disini kita kembali lagi ada mencuci sayuran. Kita tahu cuci itu sebagai kata kerja dasar. Bentuk kata kerja dasar. Atau plan word ya. Jadi, Anda harus buang. Mencucinya. Bye-bye, mes. Kemudian Anda ganti dengan cuci sayuran. And then plus tanda seru. Ini tanda serunya. Jadi, mencuci sayuran menjadi cuci sayuran. Intonasi penting. Ya, tidak boleh cuci sayuran. No, jadi harus ada sedikit tinggi. Cuci sayuran. Oke. Kemudian disini ada mengambilkan buku. Oke, nanti kita akan juga belajar me. Tapi nanti ya. Oke. Contohnya, mengambilkan buku. Ambil tahu ya? Ambil. Oke. Plan word-nya atau kata dasarnya adalah ambil. Jadi, mencucinya. Jadi, menyadah. Bye-bye. Kemudian menjadi ambilkan buku. Oke. Nah, sama yang di bawah juga. Di sini ada membersihkan ruangan. Membersihkan tahu ya? Clean. Room. Clean the room. Oke. Jadi, membersihkan. Memnya Anda buang. Kemudian, bersihkan ruangan. Oke. Ini juga jangan lupa. Kita pakai tanda seru ya. Jadi, bersihkan ruangan. Tetapi, untuk menggunakan kalimat ini yang diakhiri dengan tanda seru harus hati-hati. Please be careful because this sentence is not polite. Jadi, tidak sopan ya. Jadi, tidak sopan. Unpolite. Jadi, harus hati-hati. Oke. Kemudian, next di sini, ada lagi kalimat perintah. Imperatif sentence yang lain. Yaitu, heheheheh, la. Heheheheh, la. Contoh. Bekerja. Mengerti ya? Bekerja. Nah, ketika kita asking for someone, ya, meminta orang untuk apa? Ya, ya, perintah. Ini kalimat perintah. Jadi, Anda bisa bicara. Bekerja. Lah, dengan baik. Lah. More polite. Dan, ya, namanya ini. Oke. Lebih sopan dari pada yang di atas. Oke. Mengerti? Kemudian, contohnya lagi ada, mencoba makanan ini. Mencoba makanan ini. Menyebuah. Kemudian, Anda tambah. Coba plus lah. Cobalah makanan ini. Oke, try ya. Makanan ini. Kemudian, bawah. Mematikan lampu. Mematikan lampu. Ya, mematikan. Oh. Oke. Mematikan lampu. Oke. Jadi, matikan lampu. God, ya. Matikanlah lampu. Matikanlah lampu. Oke. Mengerti? Jadi, seperti ini. Contohnya, ya. Kemudian, contoh lain lagi apa, ya? Misalnya. Tidur. Oke. Jadi, Anda bisa tambah. Silahkan. Ya. Oke. Jadi, tidurlah. Ya. Makan. Makanlah. Jadi, itu adalah asking to someone, ya, for doing something, gitu. Ya. Perintah. Oke. Mengerti ya? Ini lebih sopan. Dari pada yang menggunakan tanda seru. Teru. Oke. Oke. Kita lanjut, ya. Oke. Nah. Sekarang ada kalimat permintaan. He-he-he. Tolong. Ini more-more sopan. Lebih-lebih sopan. Daripada dua contoh yang di atas, ya. Oke. Misalnya, mungkin, please, gitu. Please, ya. Jadi, contohnya. Datang ke kantor. Come to my office. Atau datang ke kantor. Come to office. Datang ke kantor. Ya. Tolong datang ke kantor. Jadi, ibu dan bapak bisa bicara kepada teman, atau boleh sopir juga, ya. Supaya senang hatinya dengan menggunakan kata tolong. Misalnya, ibu, tolong datang ke kantor, ya. Itu lebih apa, ya. Lebih sopan. Natural. Oke. Pak, tolong datang ke kantor. Ya, gitu. Oke. Misalnya, gini lagi. Contoh. Mem-bantu. Sama, ya. Mem-nya, afiks. Nanti kita belajar. Kemudian, ambil satu. Bantu. Bantu itu kata kerja dasar, ya. Brain word-nya. Jadi, Anda tambah. Tolong. Oh, sorry. Ini belum saya ganti. Saya ganti, ya. Maaf, ya, bapak, ya. Maaf, ya, ibu, ya. Oke. Tolong bantu saya, gitu. Oke. Jadi, membantu saya. Tolong bantu saya, ya, gitu. Jadi, itu lebih natural. Oke. Kemudian, membawa buku itu. Ya. Membawa buku itu. Membawa tahu. Membawa. Bring. Oke. Membawa buku itu. Jadi, bagaimana? Mem-nya dibuang. Kemudian, Anda ambil plan word-nya saja. Jadi, tolong bawa buku itu. Oke. Bisa, apa ya? Contoh, contoh kalimatnya. Ya. Membuka pintu. Mengerti? Membuka pintu. Open. The door. Oke. Membuka pintu. Jadi, silahkan buat. Oke. Bisa ya? Ya. Betul. Ya. Jadi, tolong buka pintu. Oke. Bisa ya? Ya. Kita lanjut ke kalimat rintah. Dengan kata silahkan. Meaning. Sorry. Artinya hampir sama. Ya. Oke. Apa? Tapi sedikit-sedikit berbeda ya. Oke. Contohnya, misalnya. Di sini ada duduk. Sit down ya. Misalnya, saya datang ke kantor bapak atau ibu. Kemudian, bapak, ibu meminta saya. Aski. Ya. Ya. Meminta saya untuk duduk. Ya. Oke. Silahkan duduk. Gitu. Mengerti ya? Silahkan duduk. Oke. Kemudian, contoh lagi. Di sini ada makan. Ya. Misalnya, saya tamu. Yes. Bukan. Terus, bapak, Menyuruh atau meminta saya untuk makan. Silahkan makan. Oke. Ya. Untuk duduk dan makan, Tidak ada afiks. Tidak ada menduduk. Tidak ya. Memakan mungkin ada, Tapi itu, apa namanya, Sedikit dipakai. Biasa kita pakai makan ya. Dia makan, saya makan. Oke. Kemudian, mengambil. Ambil. Ya. Mengambil. Ambil tahu ya? Ambil. Oke. Mengambil makanan di dapur. Nah. Meng-nya dibuat. Kemudian, Ambil saja makanan di dapur. Plus, silahkan. Jadi, silahkan. Ambil makanan di dapur. Contoh kalimatnya, Misalnya, bisa. Ibu, silahkan. Ambil makanan di dapur. Atau, Ibu-ibu, Kalau banyak, Ibunya. Ibu-ibu, Silahkan. Ambil makanan di dapur ya. Boleh. Ya. Untuk make more, Apa ya? Lebih, Alami gitu. Natural. Seperti orang Indonesia ya. Bisa ya? Oke. Jadi, Contohnya, Seperti itu. Oke. Paham? Nanti, Kalau tidak mengerti, Kita akan bahas, Apa, Di, Berikutnya ya. Pergunaan berikutnya, Kita akan bahas. Selanjutnya, Kita ada lagi, Ada pola kalimat imperatif juga, Yaitu ajak. Come on, Misalnya, Kayak gitu, Ayo. Nah, Mungkin ini tidak sulit ya. Ibu dan Bapak, Mungkin sering gitu, Mendengar, Orang-orang, Atau orang Indonesia, Bicara, Mari. Ayo. Itu adalah, Let's at all. Ya, Mengajak. Let's, Let's go. Let's eat gitu. Ya. Seperti contoh, Makan. Makan. Nanti, Ibu tambah, Mari, Or, Ayo. Boleh pilih. Pilih satu ya, Just one ya. Tidak boleh dua-duanya. Harus satu. Mari, Makan. Atau, Ayo makan. Ya. Nah, Ini juga, Mendengar. Oke. Nah, Anda, Anda pilih, Plain word-nya saja, Dengar, Musik. Jadi, Mari. Oh, Maaf, Saya belum ganti. Saya ganti ya. Oke. Maaf ya. Oke gitu. Jadi, Mari dengar musik. Boleh tambah. Mari dengar musik bersama saya. Gitu boleh ya. Mari dengar musik Korea. Boleh. Atau, Mari dengar musik Indonesia. Boleh. Oke. Yang mengajak dia pergi. Mengajak. Mengajak. Ajak. Ayo, Ayo. Ajak. Mengajak dia pergi. Namanya dibuang, Anda ambil ajak saja. Yang, Plain word-nya. Jadi, Mengajak dia pergi, menjadi, Ayo, Ajak dia pergi. Atau, Mari. Ajak dia pergi. Mari dan Ayo, artinya sama. The same meaning. Tapi, Mari, itu more, apa, formal. Ya. Daripada, Ayo. Ayo, more casual. Ya. Seperti. Tapi, dalam, percakapan, sehari-hari, in daily conversation, itu yang informal, kami, orang Indonesia, sering, menggunakan, kata, yuk. More simple. Akrab. Dekat. Seperti kepada teman. Ya. Informal. Oke. Contoh, duduk. Formal, itu, Mari duduk, ayo duduk. Informal. Duduk yuk. Or, yuk, koma, duduk. Oke. Yuk, koma, duduk, or, duduk. Oke. Mengerti ya? Contoh lagi. Yuk, ajak dia pergi. Ini sama seperti yang di atas. Mari, ajak dia pergi. Formal, ibu atau bapak bisa ganti dengan kata atau kalimat, yuk, ajak dia pergi. Ajak dia pergi, yuk. Oke. Mengerti ya? apalagi ya? Yuk pergi dengan saya. Misalnya itu bisa ya. Ayo pergi dengan saya. Ayo jalan-jalan. Oke. jalan-jalan yuk. Bisa mengerti? Nanti kita banyak latihan ya dalam percakapan. Jadi, ibu dan bapak bisa lebih mudah menggunakannya. Oke. Kemudian, kita lanjut lagi. Masih ada loh. Di sini adalah pola kalimat larangan. Don't. Gitu. Jadi, tidak boleh. No. Gak boleh. Contoh, misalnya. Di sini kan ada. Di sini ada gambar ya. Ada sign. Ada gambar. No entry. Oke. Ini bahasa Inggrisnya. Tapi dalam bahasa Indonesia. Ibu. tambah. Atau bapak tambah. Jangan masuk. Jangan masuk. Oke. Kemudian, ini. Jangan parkir. Parkir. Di depan pintu. In front of the door ya. Jangan parkir. Di depan pintu. Ini. Jangan. Merokok. Jangan merokok. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Boleh mengerti? Boleh masih ingat? Kita sudah belajar ya. Oke. Tidak boleh merokok. Oke. Biasanya ini jangan digunakan untuk tulisan. Tulisan mengerti, apa namanya, verbal. Bicara, communication, conversation, not writing. Jadi, untuk tulisan. Nah, untuk tulisan, writing, usually use, apa namanya, for writing, ini dilarang. Ya, dilarang. Tidak boleh. Artinya sama. Jangan masuk. Bisa diganti dengan dilarang masuk. Jangan parkir di depan pintu. Bisa diganti dengan dilarang parkir di depan pintu. Oke. Dilarang, jangan merokok. Tidak boleh merokok. Dilarang merokok. Jadi, usually use for writing. Oke. Tidak susah kan ya? Oke. Nah, untuk itu, kita akan latihan melihat gambar di bawah ini. Oke. Wah, mengerti ya? Ini masih ingat ya? No smoking. No smoking. Bahasa Indonesia-nya apa ya, Bu? Pak? Oke, good. Ya, jadi, jangan merokok. Atau, dilarang merokok. Nah, ini gimana? No food or drink in this area. Jadi, bisa ya? Oke, good. Ya. Jangan makan atau minum di area ini. Gitu. Oke. Pinter ibu dan bapak ya? Nah, ini. Apa ya? Ini bisa. Jangan berisik. Ya, please. Ini penting. Shh. Jangan berisik. Oke. Atau, shh. Jangan ribut. Boleh ya? Kedua-duanya biasa dipakai dalam percakapan bahasa Indonesia. Oke, ini. Wah, apa? Oke. Jangan ambil foto. Ya. Jangan memoto. Boleh sih ya? Oke. Atau, dilarang mengambil foto. Dilarang mengambil foto. Biasanya, gambar ini ada di mana? Biasanya, kita sering melihat gambar ini ada di museum. Misalnya ya, di museum. Sedang di bioskop juga ya. Ini masih ingat dong ya. Ini apa ya? Kira-kira? Hmm? Oke, good. Bagus, bagus. Jadi, jangan parkir. Oke, jangan parkir. Boleh. Jangan parkir di sini. Atau, jangan parkir di depan pintu. Ya. Nah, yang ini apa ya? No entry apa ya? Bahasa Indonesia-nya masih ingat dong ya. Ya. Oke, betul. Jadi, jangan masuk. Jangan masuk ke ruangan ini. Atau, dilarang masuk. Hebat. Pintar. Lanjut. Nah, ini sering dipanah, Ibu. Lihat ini. No sleeper. Ya, ketika kita di mall, naik eskalator ya. Ini berbahaya kan ya. Jadi, dilarang memakai, memakai, pakai, pakai. Memakai sendal jepit. Slipper, sendal jepit. Dilarang memakai sendal jepit. Berbahaya. Ya, karena berbahaya, tidak boleh memakai sendal jepit. Ini apa ya? Ya, dalam bahasa Indonesia, menjalankan kendaraan, motor, mobil, dengan speed atau kecepatan tinggi, Itu, biasanya kita bilang, jangan ngebut. Jangan ngebut. Ya, ngebut. Hmm, kencang. Ya. Jangan ngebut. Atau, dilarang ngebut. Ya. Oke, itu yang biasa sering dipakai sih. Ini apa? Ya, dilarang mengaktifkan HP atau telepon. Boleh. Dilarang mengaktifkan HP atau telepon. Atau, jangan, jangan mengaktifkan atau menyalakan ya, bisa ya. Jangan menyalakan telepon. Atau, jangan mengaktifkan telepon. Ini apa? Biasanya, kalau di ruang kelas, mengatuk. Jadi, saya tidur. Guru bicara gimana? Ya. Jangan tidur di ruang kelas. Jangan tidur di ruang kelas. Dilarang tidur di ruang kelas. Atau, jangan tidur ketika sedang belajar. Jangan tidur ketika sedang belajar. Dilarang tidur ketika sedang belajar. Ini apa? Tampah ya. Biasanya, buang-buang sampah di tempat sampah ya. Tempat sampah. Nah, itu bagus. Tapi, kadang-kadang kita melihat orang buang sampah sembarangan. Sembarangan. Sembarangan artinya tidak membuang di tempatnya. Tidak membuang di tempatnya. Jadi, kalau ada ini berarti jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Atau jangan, oh, sorry. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau komil bisa tambah membuang. Kalau tidak, dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tadi beberapa contoh pola kalimat imperatif. Nanti kita akan banyak latihan dalam online bersama. Jadi, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam sehat ya, Ibu dan Bapak. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.